Bila ingin menjadikan suatu kebiasaan penting dalam hidup Anda, buatlah petunjuk agar hal itu menonjol di lingkungan Anda. Dengan menyebar pemicu-pemicu di hampir semua tempat, Anda meningkatkan peluang teringat akan kebiasaan Anda sepanjang hari. Atomic Habits Perubahan kecil yang memberikan hasil luar biasa. By James Clear Kaedah pertama, menjadikannya terlihat. Bab keenam, motivasi dinilai terlalu tinggi, lingkungan seringkali lebih penting. Part yang ketiga, berikut beberapa cara untuk merancang ulang lingkungan Anda dan menjadikan petunjuk-petunjuk untuk kebiasaan-kebiasaan yang lebih Anda sukai lebih nyata. Jika Anda ingin tidak lupa minum obat tiap malam, taruhlah botol obat Anda tepat di tempat Anda biasa minum obat. Jika Anda ingin berlatih gitar lebih sering, taruhlah gitar Anda di tengah ruang santai. Jika Anda ingin tidak lupa mengirimkan ucapan terima kasih, taruhlah alat tulis di meja kerja. Jika Anda ingin minum air putih lebih banyak, isilah beberapa botol air tiap pagi dan simpan di beberapa tempat di seluruh rumah. Bila ingin menjadikan suatu kebiasaan penting dalam hidup Anda, buatlah petunjuk agar hal itu menonjol di lingkungan Anda. Perilaku yang paling persisten biasanya mempunyai lebih dari satu petunjuk. Bayangkan betapa banyak cara berbeda untuk membuat seorang perokok tergerak untuk mengambil sebatang rokok. Mengendarai mobil, melihat seorang teman rokok, merasa stres dalam pekerjaan, dan sebagainya. Strategi yang sama dapat dipakai untuk kebiasaan baik. Dengan menyebar pemicu-pemicu di hampir semua tempat, Anda meningkatkan peluang teringat akan kebiasaan Anda sepanjang hari. Pastikan pilihan yang terbaik dijadikan yang paling nyata. Membuat keputusan yang lebih baik itu mudah dan wajar bila petunjuk-petunjuk untuk kebiasaan-kebiasaan baik berada tepat di depan Anda. Rancangan lingkungan itu mujarab tidak hanya karena pengaruhnya pada cara kita menanggapi dunia, tapi juga karena kita jarang melakukannya. Kebanyakan orang hidup di dunia yang diciptakan orang lain. Namun Anda dapat mengubah ruang tempat Anda tinggal dan bekerja untuk meningkatkan paparan Anda pada petunjuk-petunjuk positif, serta mengurangi paparan Anda pada petunjuk-petunjuk negatif. Rancangan lingkungan memungkinkan Anda mengambil kembali kendali dan menjadi arsitek dalam hidup Anda. Jadilah perancang dunia Anda tidak hanya sebagai pemakai. Konteks adalah petunjuk. Petunjuk yang memicu kebiasaan yang dapat dimulai dengan sangat spesifik, tapi sejalan dengan waktu, kebiasaan Anda menjadi terhubung. Tidak dengan satu pemicu saja, tapi dengan konteks keseluruhan di seputar perilaku itu. Sebagai contoh, banyak orang minum lebih banyak dalam situasi-situasi sosial daripada ketika sedang sendirian. Pemicunya jarang berupa petunjuk tunggal, tapi seluruh situasi. Melihat teman-teman Anda minum, mendengarkan musik di bar, melihat bir di botolnya. Kita secara mental memasangkan kebiasaan-kebiasaan kita dengan lokasi-lokasi tempat kebiasaan itu berlangsung. Di rumah, di kantor, di sasana kebugaran. Tiap lokasi membangun hubungan dengan kebiasaan-kebiasaan dan rutinitas-rutinitas tertentu. Anda membangun hubungan khusus dengan benda-benda di meja Anda, barang-barang di meja dapur Anda, barang-barang di kamar tidur Anda. Perilaku kita bukan ditentukan oleh benda-benda di lingkungan, melainkan oleh hubungan kita dengan semua itu. Dalam kenyataan, ada baiknya berpikir tentang pengaruh lingkungan pada perilaku Anda. Berhenti berpikir tentang lingkungan yang terisi benda. Mulailah berpikir tentang lingkungan yang terisi dengan hubungan. Berpikirlah dalam konteks bagaimana Anda berinteraksi dengan ruang-ruang di sekitar Anda. Bagi satu orang, sofa adalah tempat yang membaca selama satu jam tiap malam. Bagi orang lain, sofa adalah tempat ia menonton televisi dan makan semangkuk es krim sepulang kerja. Orang berbeda bisa memiliki kenangan berbeda, dan karena itu kebiasaan berbeda yang dihubungkan dengan tempat sama. Apa kabar baiknya? Anda bisa melatih diri untuk menghubungkan kebiasaan tertentu dengan konteks tertentu pula. Dalam suatu studi, ilmuwan memberi perintah kepada penderita sulit tidur untuk berangkat tidur hanya ketika mereka sudah letih. Jika tak kunjung terlelap, mereka diminta duduk di ruangan berbeda sampai mengantuk. Sejalan dengan waktu, subjek-subjek penelitian mulai menghubungkan konteks tempat tidur mereka dengan aksi tidur. Jadi mereka lebih mudah terlelap ketika naik ke tempat tidur. Otak mereka jadi tahu bahwa tidur bukan menjelajah internet dengan ponsel, bukan menonton televisi, bukan memandangi jam dinding, adalah aksi satu-satunya yang berlangsung di ruangan itu. Kekuatan konteks juga memperlihatkan strategi yang penting. Kebiasaan bisa lebih mudah diubah di lingkungan baru. Konteks memudahkan Anda lepas dari pemicu-pemicu dan petunjuk-petunjuk tidak jelas yang mendorong Anda menjalani kebiasaan-kebiasaan saat ini. Pergilah ke tempat baru. Gerai kopi berbeda, duduk di bangku taman, sudut ruangan yang jarang Anda pakai, dan ciptakan rutinitas baru di sana. Demikian Atomic Habits bab ke-6 bagian ke-3. Saya Roswita Anggra ini sampai jumpa di bagian selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.